Dalam video kali ini kita melihat gambar macan sedang lungkuh atau macan sedang nongkrok Yang satu adalah macan putih dan yang kedua macan piram Ada pun ini bukan macan beneran Kalau ini macan beneran pasti kamera saya sudah dikerawus Nah ada juga macan abang Ini merupakan patung macan Bila mana pada hari sebelumnya kita cuma nonton video-video Belumbang peceren di belakang rumahnya orang Nah kali ini sungguh ada suatu tempat yang sangat unik Ada sebuah padepukan bernama padepukan macan pelaga merah Sungguh tiada disangka dan tiada diduga Di lokasi ini tempatnya di daerah Bojonegoro Desa Ceweng Kecamatan Dander Ada sebuah padepukan yang bangunan dan ornamennya mirip sekali dengan bangunan-bangunan yang ada di Tiongkok Atau di sekitar pagoda Nah konco-konco Supaya nuansanya itu serupa dengan nuansa bangunan yang ada di Tionghoa Atau di Bumi Negara Tire Bambu Kita isi dengan musik Satu, dua, tiga Musik Loh kok menengai? Musik Nah kalau ada musiknya begini kan pinuk Nah karena video kali ini sudah ada musiknya Ada pun didengar pun terasa pinuk dan enak Mari kita lanjut menyimak Jangan lupa anda untuk subscribe, tekan bentuk, dan komentar Sekarang adalah awal bulan Juli tahun 2022 Pada kali ini Saya melusur atau menelusuri sepanjang pedesaan yang ada di wilayah Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Sejak pagi gambar yang saya dapatkan adalah cuma gambar belumbang, gambar peceran, dan gambar sawah Juga gambar kali Rasanya kita sudah bosan bila mana tiap hari kita nonton gambar sawah, gambar belumbang, dan lain sebagainya Eh kok nilalah kebetulan di sebuah desa yang disebut dengan desa cewek Kecamatan Dander Berdiri kokoh sebuah gapura Yaitu gapura perguruan atau padepukan bernama Macan Telaga Merah Nah sebagaimana kita lihat Bangunan ini ornamennya, warnanya, pernak-pernik, tetek-bengek, dan lain sebagainya Ala bangunan-bangunan yang ada di sekitar pagoda negeri Tiongkok atau negeri Tirei Bambu Bagaikan padepukan Persilatan Saolin Nah tidak disangkakan kalau di Bojonegoro ada padepukan yang menarik unik seperti ini Kalau kita pelajari, kita amati dari bangunan yang begitu unik dan rumit ini Tentunya bangunan ini tidak memakan biaya yang sedikit Bahkan bisa mencapai miliaran rupiah Karena macan yang ada di depan gapura ini mirip sekali dengan macan beneran Dan tidak sembarang orang bisa mengukir atau membuat patung macan seperti ini Kebanyakan tukang batu atau pak tukang Andai kata dia mengoperasikan luluh dengan cetoknya Paling-paling bisa pasang botol, bikin benangan atau bikin ajian dan lepo Serta pasang kumbung watu Nah untuk mendapatkan tukang yang punya keahlian seperti ini Bikin macan yang mirip macan beneran Terus macan tersebut nongkrong di dekat kolam Nah tidak semua tukang Andai kata ada pasti tukang tersebut bayarannya itu luarang sekali Ini ada patung semar Kalau tidak salah ini semar apa-apa ya ini ya Yes pokoknya ada patung adung jempol Patung ini berdiri di dekat kolam Nah konco-konco Lain kali admin akan ngeplok secara total Tentang padepukan ini Ya sebatas tentang ornamen atau keindahan yang ada bangunan ini Masalah materi atau pelajaran apa yang diajarkan dalam padepukan ini Yang jelas admin hanya akan ngeplok dan mengulas tentang seni rupa bangunan di padepukan ini Nah sekarang karena musiknya ini ya musik-musik berbau cino-cino Maka pinuk sekali nuansanya pas Selain ada beberapa patung macan juga ada lukisan-lukisan di dapur Tempat ini berada di penghujung desa Atau desa paling tinggir Berdekatan dengan sawah Sedangkan di depan tempat ini ada persawahan Ya seperti anda lihat tadi Persawahan tersebut entah miliknya siapa Admin juga tidak sempat tanya-tanya Bila mana anda suka terhadap video-video yang ada di channel ini Silahkan untuk subscribe di like alias di jempol Serta tinggalkan komentar Bagaimanakah menurut pendapat anda tentang video dan isinya ini Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton